hai hai mom selamat datang di youtube channel sebelum aku lanjutin videonya jangan lupa kalian klik tombol subscribe kalian like kalian comment dan kalian share ke media sosial lainnya kali ini aku mau sharing pengalaman aku melahirkan di induksi sebelumnya aku sudah bikin video disana aku sudah kasih alasan kenapa aku di induksi pertama karena aku melahirkan sudah melewati HPL yaitu hari perkiraan lahir dan aku sudah USG ke dokter disana aku sudah disuruh untuk terminasi yaitu di induksi itu dan kondisi janin aku baik-baik aja waktu di USG setelah itu ketupuan aku juga masih utuh dan masih jernih dan aliran darah vena di tali pusar bayi ini juga lancar bagus setelah itu kepalanya juga sudah masuk panggul jadi disarankan untuk determinasi tanpa insya Allah tanpa dioperasi waktu itu kata dokternya kemudian aku pergi ke bidan di saat itu jam 5 sore tanggal 16 disana aku mau konsultasi dulu apa aku bisa lahiran di bidan karena tidak semua bidan bisa menerima pasien melahirkan di saat pandemi ini selanjutnya aku diperiksa aku di VT yaitu pemeriksaan dalam disana kata bidannya aku sudah pembukaan dua aku mulai tenang ya pembukaan dua cuma kata bidannya aku harus selamat inap sekarang disana untuk determinasi akhirnya suamiku pulang ngambil perlengkapan ibu dan bayi setelah itu jam 5 sore aku mulai di infus oleh bidannya dan mulai di induksi disana ada tiga pegawai bidannya satu yang menemukan aku dia yang mantau kontraksi aku setelah satu jam bidannya nanya gimana mbak nggak ngerasa kenceng-kenceng dan aku itu juga santai aja dan aku ngerasa nggak ngerasain apapun apapun itu sakit atau kenceng-kenceng nggak ada sama sekali sampai bidannya itu dari ekspresinya kayak kok bisa ya gitu kok belum ngerasain kenceng-kenceng kelihatan gitu terus dia mantauin aku terus nungguin aku sambil megang-megang perutku dan aku pun santai aku pegang HP sambil balesin chatnya temen-temenku sampai jam 7 itu juga dia juga nanya mana udah ngerasa kenceng-kenceng dan sampai saat itu pun aku nggak ngerasa kenceng-kenceng terus bidannya bilang kalau kenceng-kenceng bilang ya mbak ya setelah itu tetesannya mulai agak di cepetin aku nggak tahu berapa-berapa tetes setelah itu setelah itu terus jam 10 aku mulai ngerasa kenceng tapi sedikit malah lebih sakit waktu aku kontraksi palsu itu jadi santai gitu enggak terlalu mengganggu kalau dikasih ria satu sampai 10 itu rasanya tuh cuma satu dan enggak kerasa menurut aku juga biasa aja gitu dan bidannya itu kayak aduh kok enggak banyak di aku beneran mbak enggak kerasa sakit atau kenceng-kenceng gitu mbak enggak ya mbak aku bilang gitu di mbaknya dan aku akhirnya berpikir juga masa sih aku sekuat itu ngerasain kontraksi gitu apa-apa mungkin tiba-tiba ada pembukaan tanpa aku ngerasain apapun atau udah kontraksi tanpa kerasa nyeri kayaknya nggak mungkin deh sampai akhirnya malam-malam itu jam 12 siang eh jam 12 malam itu bidanya nyamperin aku mbak coba mbaknya main jimbol terus tanya ke aku pernah enggak sebelumnya main jimbol enggak pernah ya aku terus habis itu aku disuruh main jimbol diajarin main jimbol di sana itu sudah tersedia jimbol dikasih jimbol yang ukurannya sesuai sama kenyamanan aku karena ada yang kecil ada yang besar setelah itu aku jimbol kurang lebih 15 menit bedanya bilang 15 menit istirahat habis itu 15 menit lagi jimbol ya mbak pokoknya sekuatnya same-an sekuatnya mbaknya nanti waktunya dipakai untuk istirahat dulu sebelum kontraksinya itu yang lebih intens yang lebih lima menit sekali beberapa menit itu sudah sering datangnya dipakai untuk istirahat dulu sebelum itu semua datang habis itu aku jimbol terus aku sempetin buat eh pipis karena bedanya bilang sebelum ngerasain kontraksi yang intens sebabnya kalau mau pipis boleh ke kamar mandi jadi jam 12 malam aku jimbol itu terus aku rasain jimbol itu enak banget ya mending aku jimbol daripada aku pelat pun jalan karena jimbol itu katanya lebih efektif untuk membantu persalinan untuk membantu kepala janinya lebih turun ke bawah lagi setelah aku jimbol aku ke kamar mandi setelah itu aku istirahat aku tidur aku mulai ngerasain sedikit sakit dan nyerinya sekitar di angka tiga setelah itu aku pakai untuk tidur dan aku juga bilang sama suamiku tidur aja dulu nggak papa istirahat kalau aku kerasa keceng-keceng pasti aku bangunin terus jam tiga itu aku bangun aku mulai ngerasa rasa sakitnya itu empat tapi masih bisa diatasi lah ya rasa sakitnya itu dirasa nyeri 64 aku tidur lagi nah jam empat itu bedanya nyamperin aku dia mau VT lagi pemeriksaan dalam itu terus dia tanya ke aku apa yang dirasain terus udah keluar lendirnya belum ya aku ngerasa kayak belum keluar lendirnya kayak gitu terus di VT sama bedanya masih pembukaan dua bayangin dari jam 5 sore sampai ketemu jam 4 subuh masih pembukaan dua aku tuh rasanya uh kesel banget Kenapa sih lama banget sampai itu infusnya tekan 500 mili itu sampai mau habis loh aku sampai ya ampun aku masa harus di cesar harus dioperasi SC aku nggak mau terus akhirnya bedanya bilang sama bidan yang lainnya nanti kalau sampai jam 7 belum belum pembukaan nambat itu mau di mau dibantu pecahin apanya gitu entah ketubanya entah selaput lendirnya aku kurang tahu ya Nah dan alhamdulillahnya waktu jam 5 subuh itu aku bangun kebelet pipis dan aku mulai ngerasa ngeri dengan skala ngeri itu lima Alhamdulillah udah mulai keluar lendirnya aku tuh senang banget sumpah senang banget walaupun rasanya itu sakit lima itu udah sakit ya lumayanlah rasanya tuh sakit setelah itu aku gamar mandi pipis aku bilang sama bidanya Nah itu kan ada bidan yang sokwan juga mungkin kurang tahu bagaimana ya dia itu nggak laporan tapi aku bilang sama bidanya bahwa aku keluar lendir gitu terus akhirnya jam 6 aku tidur-tiduran sambil ngerasain kontraksinya mulai kerasa tapi itu lama banget kerasanya terus jam 7 itu bidanya datang katanya itu pembukaan mau ketiga dan alhamdulillah mbak dia ngeliharki underpadku itu sudah keluar lendirnya dia itu Nah aku sukanya bidanya itu dia itu ngasih motivasi gitu jadi Oh ini udah buka mau ketika Mbak udah bagus ini Mbak ayo Mbak semangat Mbak sedikit lagi Oh ini udah bagus ini keluar lendirnya jadi dia itu masih semangat gitu loh jadi aku tuh semakin rasa tingkat stress ku tuh agak menurun akhirnya dia bilang kan ke teman-teman bidan yang lainnya Oh ini udah bagus ini aku tadi rencananya mau aku bantu buka selaputnya selaput darahnya itu ternyata sudah keluar duluan ditunggu ya Mbak gitu terus aku sambil boleh Mbak jimbol semalam jimbol nggak kayaknya cuma sekali ya memang jimbol sekali habis itu aku tidur-tiduran lagi dan jam tuh jam berapa ya jam 8 jam 8 itu udah udah mulai kerasa nyerinya skala nyerinya itu 6 skala nyerinya 6 cuman dia tuh kayaknya setengah jam sekali gitu deh setengah jam beberapa kali gitu Hai tapi aku udah mulai ngerasa sakit dan aku tuh udah mulai kerasa kebelet pup cuman Mbaknya itu mungkin takut ya karena aku tuh eh sudah keluar selaputnya sudah mulai nyering kontraksinya sudah mulai datang aku tuh nggak boleh jadi aku tuh aduh gimana sih mbaknya ini mungkin dikira karena mau lahirkan rasanya kayak mau begitu ya jadi aku bentar mbak ditahan dulu katanya gitu ya ampun akhirnya aku yaudahlah aku tahan nah setelah itu sekitar jam setengah 10 aku itu ngerasain ketiban pecah nah rasanya itu ya kayak ada balon balon itu keisi air beberapa balon itu ngumpul jadi satu habis itu karena kontraksi tadi itu kayak balonnya itu ditusuk sama jarum tas langsung gitu kayak langsung kerembes gitu airnya itu dan aku juga udah bilang sama bidanya nggak ketiban aku kayaknya pecah deh waktu itu aku terus dilihat sama mbaknya Oh iya mbak gitu terus akhirnya nah kayaknya ini ya kayaknya ada miss deh kan yang jaga tiga dia tuh nggak laporan gitu loh terus aku akhirnya Hai pindahlah ke ruang tempat bersalinya tadi kan aku aku di ruang nggak tahu ya bedanya apa pokoknya aku pindah ke ruang tempat bersalin jadi disana itu sudah disiapin alat-alatnya semua tinggal nunggu aku sampai pembukaan 10 terus sampai jam 10 itu aku mulai ngerasain kontraksi yang sakit banget dan mbaknya itu ngelihat ketuban aku itu ada sisa-sisa ketuban sedikit warnanya itu agak keruh gitu dan aku semakin ini bidan yang lainnya ya bukan yang bidan yang suka motivasi aku itu jadi aku tuh aduh gimana ini ya sampai jam berapa ini ya sudah mau sudah mau siang kalau sampai jam 5 sore kan berarti 24 jam aku sampai tanya kebedanya maksimal jam berapa ini maksimal kalau ketuban pecah itu berapa jam kalau enggak harus di rumah sakit aku berdoa terus ya Allah semoga aku pembukaannya terus dan aku juga lihat-lihat di channel YouTube lainnya yang pengalaman lahiran normal setelah ketuban pecah itu pembukaannya tuh cepet jadi aku tuh tetap positif thinking aku tuh mencoba untuk menenangkan aku sendiri walaupun agak cemas ya terus divetelah sama bidanya pembukaannya itu tiga mau keempat aku tuh rasanya sedih ya sedih banget nah yang waktu itu yang aku waktu pembukaan tiga mau keempat itu yang jagain aku ibu aku jadi ibu aku tuh aku minta tolongin buat ngelus-ngelus di pinggang aku karena sakit banget sakit banget rasanya dan kontraksinya itu semuanya tuh bilangnya gelombang cinta gelombang cintanya dateng gitu cuman karena aku enggak tenang aku kasihan sama ibuku yang ngelus-ngelus pembuka jadi aku tuh pengen cepet-cepet bilang ke ibuku sudah panggil aja suamiku suruh kesini aku bilang gitu jam 10 karena aku juga kasihan sama ibuku yang mungguin kan subuhnya itu suamiku pulang ibuku dateng sama ibuku disuruh pulang karena kasihan mungguin semalaman setelah itu suamiku dateng jam 11 kontraksinya itu semakin intens banget sakit banget aku tuh sampai mbak ayo dong VT lagi sedangkan VT nya itu kan nggak boleh sampai sering minimal dua jam kalau nggak salah pemeriksaan dalamnya tuh ntar mbak sabar mbak gitu kalau kontraksinya datang sampai yang kayak tiup balon jadi jadi digituin sedangkan sebelumnya kan aku kalau kontraksinya datang aku nafas dalam sambil istighfar gitu jadi aku tuh nggak berani untuk teriak-teriak karena malu dan aku coba untuk nahan istighfar sambil dielus-elus gitu jadi waktu suamiku datang itu aku mulai lega ya mulai perasaanku mulai sedikit lebih rileks lah karena aku nggak kepikiran lagi sama ibuku kasihan kan suruh ngelus pinggangku setelah itu dielus-elus terus aku ya kalau kesan sama suamiku aku sakit-sakit terus dia bilang sabar-sabar terus bedanya juga bilang gitu kayaknya tuh aku tuh lemes Oh ya aku tuh ya hampir putus asa loh hampir putus asa aku tuh sampai hampir mikir ya udahlah operasi aja nggak kuat sakit karena aku tuh patokannya kebukaan empat itu kayaknya lama gitu loh sedangkan ketubanku kan sudah pecah terus dari jam 11 itu kontraksinya tuh semakin semakin kenceng semakin sakit semakin lima menit itu beberapa kontraksi gitu sakit banget sampai aku bilang sama bedanya suruh VT suung buka waktu kelompok cintanya datang itu terus akhirnya kerasa terus setiap datang aku tiup seperti di Tio balon dan rasanya memang mulai agak berkurang dan oh ya kuncinya itu ya untuk kalian yang semisal nih pakai induksi kontraksinya pakai undisi tapi semoga aja jangan pakai kontraksi yang normal aja bawaan dari kalian sendiri tanpa diinduksi memang kayak di Tio balon gitu itu memang mengurangi rasa nyerinya dan di usap-usap di pinggang sama punggung itu memang lebih mengurangi rasa nyerinya beneran dan kalian juga yang beragama muslim beristighfar juga terus eh jam 12 kurang itu aku sudah mulai mbak aku kayak mau aku bilang gitu terus dari terus bedanya tuh mulai pembukaan VT Oh ini udah bagus ini udah mulai pembukaan sembilan ayo mbak semangat Pak eh sahabat apa namanya kalau kalau sakit kalau datang seperti tiup balon aku coba aku coba tiup balon terus-terusan kayak gitu terus akhirnya aku mulai diajari tekniknya untuk membuka kaki dan pernafasanya untuk persalinan sampai akhirnya jam 12 itu anakku Alhamdulillah sudah lahir ya Allah induksinya aku tuh memang lama banget sampai aku habis satu setengah infusan terus setelah itu katanya bedanya itu mbaknya ini induksinya lama ya kontraksinya lama tapi waktu ngejennya tuh cepet Alhamdulillah ya karena aku tuh bener-bener uh gemes pengen cepet-cepet selesai gitu loh jadi aku tuh ngejen se-ngejen ngejennya tapi sesuai dengan anjuran dari bidanya jadi kita harus terus nurut dan aku tuh lahiran tanpa sobekan jadi next video aku mau bagiin sharing pengalaman aku gimana caranya lahiran tanpa sobekan karena aku lihat di YouTube lainnya dan aku ngikutin apa kata bedanya ya dan ternyata itu berhasil lahiran tanpa sobekan terus udah gitu rasanya diinduksi jadi perjuangan ibu itu memang bener-bener Wow banget ya rasanya melahirkan itu kayak Hai katanya sih kayak mau meninggal itu mau mati tapi setelah kalian melahirkan rasanya itu sakit yang tadi itu itu hilang semua sumpah hilang semua dan rasanya itu seneng kayak lupa gitu loh sakitnya yang tadi itu lupa habis melihat adiknya itu dan anak aku tuh lahirnya itu 3,3 dan dengan panjang 49 cm untuk kalian yang belum subscribe kalian subscribe ya untuk dukung channel aku supaya aku lebih semangat untuk bikin video lagi untuk sharing pengalaman aku selama aku mengandung dan melahirkan see you